Halo guys, jadi kali ini kita dan tim akan mengadakan pendakian di sebuah gunung Sindoro di Pulau Jawa dan fun fact-nya ini adalah gunung pertama yang bakal gua daki Nah karena aku udah sering naik gunungnya, jadi aku sambil makan brownies sambil mantau dia kita lihat seberapa kuat dia untuk menaiki gunung Sindoro ini pertama kali ya I'm so excited Dadah! Nantikan keseruannya ya Jangan lupa, semoga gak hujan, serius, dadah Oke guys, seperti yang kalian lihat sekarang kita sudah mendekati pos 2 Kenapa bisa cepet? Karena kita pakai ojek Iya pak, terima kasih banyak pak Nah kita tuh pakai ojek yang harganya Rp45.000 Jadi ada yang Rp30.000 sama Rp45.000 Kalau Rp30.000 itu 1,5 pos gitu ya, 1 pos setengah gitu lah baratnya Nah kalau yang Rp45.000 itu yang hampir mendekati pos 2, dibawahnya pos 2 persis Kalau kata aku sih worth it ya, soalnya harganya murah dan cepet gitu Dan cepet ya terjangkau, karena kalau misalnya jalan kaki itu kita memerlukan bisa 2 jam sampai 3 jam lebih tergantung PC kita sendiri ya Lama banget? Iya emang, jadi kalau misalnya kita juga membantu UMKM daerah setempat Daerah sini Dan kita mempercepat pendakian lebih hematlah lebih hemat tenaga gitu Betul sih Nah itu malasan aja Padahal emang kita ya pendaki mager aja Soalnya naik ojek Cuman gimik, sebenarnya kayak gimik gitu deh Ya tapi emang worth it sih kata aku Rp40.000 udah nyampe pos Mau ke pos 2 tinggal trekking dikit Udah nyampe sunrise camp Terus menurut aku sekarang Sindoro ini ya Kemarau ya jadi berdebu banget Jadi saran buat kalian yang mau ke Sindoro mending pakai buff atau masker biar muka kalian enggak cilepeng atau bipeng atau enggak cemong ya Tetap pakai sunscreen ya guys biar kulit kalian tetap terjaga Enggak salah, tetap pakai carrier dari Ari Oh hee Tinggali Oke guys lanjut report untuk di post selanjutnya Dadah Dadah So Aku pakai buff atau masker Ya aku tahu pakai buff atau masker Ya aku tahu pakai buff atau masker Ya aku tahu pakai buff atau masker Oke guys sekarang kita sedang menuju ke pos 2 ya mas Pos 2 Kita menuju ke pos 2 Nah ini nih mas-mas Mas porter yang jantan Yang kuat ya mas Ya kebetulan Kalo cewek bawa barang sendiri kan kasihan makasih loh Mas BTW tapi capek nggak lumayan sih tapi gimana ya ini udah ke makanan sehari-hari keren 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 kita lanjut ke pos 2 ya Mas siap 5 menit lagi eh bohong oke see you guys di pos 2 ya guys ternyata enak ya kalau misalnya kita naik ojek sampai hampir ke pos 2 tuh cuman jalan 5 menit lagi gitu kita udah sampai di pos 2 cepet kan pos 2 kita udah nyampe pos 2 Gunung Sindoro via Kledung dan baru jalan beberapa menit tangan saya sudah terluka alias sobek nggak tahu kenapa emang risiko orang pecicilan di gunung ya nggak apa-apa sih sekarang bisa dilihat kan yang paling pecicilan tuh siapa sobek kita lihat sampai puncak yang paling banyak luka siapa ya Oh ya dan sedikit review dari aku buat karena aku pakai ketat ringganis yang 50 liter menurut aku back sistemnya untuk cewek itu lumayan oke dan lumayan meluk juga karena aku juga enggak begitu banyak bawa barang karena barangnya diporter tapi sejauh ini masih aman kok masih oke terus komplek juga buat cewek ada 50 liter pas buat kalian cewek-cewek yang mau naik gunung sendiri atau sama temen-temen kayak gitu dan kalau misal review dari aku juga si mahakam 60 liter ini buat nah kalau si mahakam 60 liter ini buat cewek juga masih cocok guys walaupun kayak kelihatan gede gitu tapi buat badan cewek yang kayak aku ini kayak kelihatan gede gitu oke banget sih kata aku terus juga meluk juga ke bener kata ke Salma min Salma ya bener kata tersebut meluk gitu si karirnya ini terus habis itu untuk pundaknya juga aku nggak sakit sih tuh jujur ya review jujur masih oke untuk di pos2 ntar kita coba nyampe ke pos tiga dan selanjutnya bagaimana review carrier ini dan bagaimana review cuaca di sini nanti kita lanjut lagi siap-siap nah pentingnya kita membawa P3K ketika naik gunung tuh siapa tahu kita terluka kecil ini walaupun kecil nggak boleh disepelekan ya jadi kita harus punya obat-obatan P3K seperti ini ada alkohol ini juga dari area outdoor gear loh ini ada area ini kita juga bawa apa namanya ini alkohol ada kasar ini ada perbannya buat memerban hati kamu yang terluka ini juga bisa ini sekecil ini tapi ini kalau di gunung bisa infeksi kalau disepelekan kayak luka hati kalau kecil kayak gini dibiari nanti sakit hatinya berkepanjangan jam 12.21 kita udah sampai di pos 2 dan sekarang jam 12.57 kita mau lanjut lagi ke pos tiga gimana keseruannya ikutin terus ya dadah Oh ini Palembang ini Halo Palembang sekarang sudah menunjukkan pukul berapa pukul 13.53 jam 2 kurang 7 menit ya dan seperti yang kalian lihat kita belum nyampe pos tiga bahkan pos tiga belum kelihatan karena emang kita ritme pendaki yang santai bukan santai sih lebih ke pendaki manger jadi kita menikmatin alam itu secara tidak brutal seperti orang yang kebut-kebutan kayak gitu jadi ya udahlah kita slow aja demi kenyamanan kita demi pokoknya eh apa namanya udah hampir satu jam ya tapi kita kan tadi kan sambil konten jadi emang waktu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu jadi memakan waktu banyak ibaratnya dan satu jam tuh nggak kerasa karena kita sambil ngobrol sama pendaki lain terus kita bikin konten juga dan tahu nggak alesannya kenapa nggak kerasa karena carriernya enteng dan ternyata carrier area yang terbaru itu back systemnya nggak kerasa sakit sama sekali yang seri seringganis 50 liter yang aku pakai ini benar-benar nggak sakit sama sekali jadi kayak nggak bawa carrier aja gitu sama juga aku juga tiba-tiba pas kayak lihat jemaah sudah satu jam gitu enggak kerasa ya tapi oke lah maksudnya aku juga enggak capek gitu kan terus karena kayak bebannya juga enggak terlalu banyak mungkin tapi enggak tahu juga ya gitu kan terus jadi cuaca juga enggak begitu panas jadi luasnya lagi sejuk kabut-kabut tipis gitu jadi kita ngajam jadi kita nggak gampang capek terus nggak gampang haus juga karena cuacanya mendukung tapi semoga aja besok ketika kita summit cuacanya tuh cerah dan dapat lautan awan karena kita berdua baru pertama kali kesini dan semoga dapat hoki amin 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 nah nanti buat buat cerita selanjutnya kita sambung di pos tiga bakal ada keseruan apalagi nanti kita lanjut ceritanya oke guys sekarang sudah menunjukkan pukul berapa tuh pukul 2 jam 2 pas jam 2 pas dan kita belum sampai di pos tiga bahkan pos tiga aja belum kelihatan ini dimana tempatnya gimana masa meh lumayan sih dari tadi tempat terakhir kita bikin konten terus ke tempat ini langsung diajar tanjakan nggak habis-habis dan kita udah nyampe nih kalau di pelangman namanya kawasan kritis 2 kata-kata hari ini dong kalian bisa lihat kan pohon di sebelah sana nah pohon sekokoh itu pun bisa tumbang kalau nggak ada sandaranya apalagi kamu yang sok-sokan mandiri tapi akhirnya butuh orang buat bersandar juga kan dan intinya adalah kalau misalkan kalian nggak dapet laki yang sehobi minimal dia nggak ngelarang ngedaki aww 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 oke jadi kali ini kita bakalan melewati trek bebatuan dan nanjak gini meskipun tadi kita udah melewati yang bebatuan juga tapi ini lebih nanjak dan lebih terjal ya lebih semleh hoi ini treknya ya kalau kata orang Sunda mah bebeledagan gitu ya dan cuaca juga udah mulai kerasa banget dingin tapi enak keun enak keun mantap gue ya dan setelah kita melewati trek yang bebatuan dan terjal ini kita bakal sampai di pos tiga tepatnya di warungnya Mbah Kuat nah setelah itu kita bakal ke sunrise camp ya ya sekitar waktu setengah jaman lah pret mana ada setengah jam dan ya buat orang-orang yang itu aja itu mah karena aku baru pertama kali ke Sindoro ya aku pengen nanya nanti ke bakuat orangnya sekuat apa sih yuk nanti ikutin kita gas gun ayo ayo nah setelah kita melewati jalan yang terjal banget tadi terus kayak aliran sungai mati sekarang kita nyampe di kawasan tritis tiga guys terus tadi kita juga udah sempet nerbangin drone sebentar buat ngambil fontage-fontage cantik gitu karena viewnya lumayan terbuka jadi bagus nah kurang lebih kayaknya 30 menit lagi lah kita bakal nyampe saat race camp aku tepatan waktunya nggak tahu ya karena belum pernah kesini jadi nanti kita lihat bayi di belakang di belakang di angkatnya dimomentut lagi dimomentut lagi kita sampai beneran di pos tiga bener ternyata jalurnya beberapa pedagangan salai alazim ya Allah mantap sih kukil kita istirahat dulu sebentar terus nanti kita lanjut lagi akhirnya kita nyampe juga di pos 3 dengan ketinggian 2315 mdpl tinggal berapa ratus mdpl lagi berarti ya, ribu dong berarti ke puncak, gak sampai 800an lagi lah eh 3100 kan berarti 800an lagi, wakil sih terima kasih, sampai jumpa di sunrise camp oke guys, jadi sekarang kita sedang menuju ke sunrise camp setelah tadi di pos 3 ya, udah menuju ke sunrise camp sih cuman, lihat gak ngotak banget, gak ngotak astagfirullahaladzim dan kalau ketemu Dago astagfirullahaladzim memang masih mending ya, gak hujan apalagi kalau musim hujan wah, kayaknya bahaya banget makanya sampai dikasih tali kayak gitu buat pendaki tracknya biar lebih safety bayangin aja kalau ini tuh musim hujan terus licin senanjak ini wah, pasti banyak kalau misalkan pendakinya gak bener-bener bisa jaga seimbangan fokus mah dia pasti bakal jatuh jadi buat kalian para pendaki harus jaga safety first nah, nanti kita bakal lanjut lagi ke sunrise camp mungkin segitu dulu dari kita karena kita akan menguatkan mental untuk melewati tanjakan ini akhirnya akhirnya kita sampai juga di sunrise camp lihat sana aku merah semua ih, berdarah dong tapi gak apa-apa lah gak apa-apa, aman ternyata sunrise camp ini tuh ketinggiannya ada di 2423 mdpl sebenarnya kalau kita hoki dapat view sumbing cerati tapi kayaknya lagi bertopi ya hoki-hokinya setengah lagi malu-malu kayaknya lagi malu-malu lalu dan pasti orang yang di atas sana itu lagi hoki-hoki tapi gak belah sumbing ya di atas juga kayak gitu sih kita juga kedinginan betul sekali ya pasti kita nanti disini bakal istirahat dulu terus lanjut bangun tenda setelah itu ya, masak nanti kita lihat oh ya, karena kita bawa porter jadi tenda kita udah dipastu oh iya, lupa kita tinggal masak doang nanti lihat ya kita mau masak apa oke guys jadi ini sekitar jam 8 malam dan aku lagi berdiri di depan shelter emergency area otorgir yang ada di gunung sindorov pihak ledung nah, kalian bisa lihat sendiri kan shelter area itu kalau misalkan malam tetap terang dan apa sih fungsinya itu masih berfungsi jadi kalau misalkan ada bendaki arjen atau butuh pertolongan dari shelter itu bisa kayak tadi tadi katanya ada orang yang ternyata minta oksigen sama thermal blanket itu di dalam shelter juga ada dan ini celacanya dingin banget ya jadi dan seperti yang bisa kalian lihat kalau shelter emergency area itu depan belakang ada lighting yang sangat mendukung mendukung cahayanya jadi bisa menerangi area camp jadi bisa membantu para pendaki biar gak begitu gelap ataupun misalkan headlampnya lagi trouble atau gimana jadi kalau misalkan mereka tengah malam mau bikin tenda itu udah aman pakai lighting ini terus di bagian depan shelter juga ada CCTV jadi itu langsung dipantau sama pihak base camp nah kalau misalkan para pendaki itu ada kesusahan atau kesulitan yang bisa dibantu oleh shelter kalian tinggal ngomong aja sama Rick yang ada di bagian kanan nanti langsung kalian dikasih kunci atau kode buat masuk ke dalam shelter oke guys jadi ini suasana malam hari di sunrise camp Sindorov yak ledung di ketinggian 2423 mdpl nah seperti yang bisa kalian lihat banyak para pendaki yang bangun tenda terus lagi masak juga banyak tapi gak seramai kalau lagi weekend ya karena ini lagi weekday terus seperti yang kalian bisa lihat di belakang juga shelter emergency itu penerangannya cukup lumayan terang karena emang shelter emergency itu penerangannya memakai panel surya atau dari sinar matahari dan view di depan shelter emergency itu langsung city light dan gagahnya gunung sumbing dan semoga aja besok ketika kita summit puncaknya cerah nah dan ini suasana di belakang shelter emergency seperti yang bisa kalian lihat juga ada lampu yang menerangi untuk area camp yang cukup lumayan terang seperti yang di bagian depan tadi nah dan seperti yang bisa kalian lihat di belakang ini kan ada tenda itu mereka juga terbantu dengan adalanya lampu dari shelter emergency jadi mereka seenggaknya gak butuh lampu tenda untuk membangun tenda ataupun headlamp untuk membangun tenda oke guys sekarang sudah menunjukkan pukul hampir setengah lima ya kita bener-bener kesiangan banget untuk menuju ke puncak cuaca disini juga dingin banget ya guys dingin banget terus semalam ada badai gitu gak atau cuma angin gede semalam ada babi ada babi oh ada babi teman kita ngeliat babi ya pas lagi pipis dan kayaknya dari semalam cuaca terpantau cerah karena banyak bintang sama ada bulan terus semoga aja nanti kita sampai puncak dapat cerah nanti nonton sampai akhir ya ya yuk terus guys di belakang kita nih sunrasenya sudah kelihatan cerah banget dan cantik banget terus dengan view sumbing yang kayak wah gaya terkasa guys gila cuman terakhirnya emang masih belum ini ya makin naik juga makin ngerok gitu Masya Allah kabarok Allah kata si Milky dah nanti kita lanjut lagi buat menuju ke pos 4 dan kita lihat view-nya sebagus apa di pos 4 lanjut guys selamat oke guys jadi udah kurang lebih 2 jam kita jalan tadi dari setel emagensi dan kita belum nyampe puncak jangankan puncak pos 4 aja kita belum lewat karena emangnya kita santai ya sampai matahari pun udah keluar matahari udah terbit dan udah seterang ini kita belum nyampe puncak tapi kita bersyukur sih kita dapet cerah ya jadi gak berkelahi dengan badai dan angin yang kencang gitu karena kita first time ke Sindoro jadi bersyukur dah dapet cerah kita lanjut lagi ya oke guys alhamdulillah sekitar pukul 7 kita udah nyampe pos 4 Sindorovia keledung dan ketiganya ada di 2800 MDPL nanti buat ke puncak itu berarti kurang lebih ada 400 MDPL lagi lah ya tapi gak tau elevasinya bisa lebih dari itu terus seperti yang bisa kalian lihat cuacanya cerah panas menyerang kayak gini gimana Mbak Ayu gak apa-apa sih panas soalnya aku udah pakai sunblock tapi anginnya oke sih maksudnya panas tapi tetep ada angin gitu karena yang di pergundungan kan ya oke lah lanjut ya ke pos eh ke puncak ya lanjut ke puncak kita guys akhirnya yuk lanjut oke guys kita sedang menuju ke puncak dan puncaknya udah keliatan ya tapi kalau kalian cuma dekat di mata jauh di kaki katanya gitu tapi kita coba lewatin ya kita juga udah melewati pos 4 dan hutan mati ya hutan mati ya sudah kita langsung aja langsung ke puncak gimana gimana seperti yang kalian lihat secantik cantiknya wanita masih ada alam yang secantik katanya puncak itu 5 menit lagi kata penegi yang tadi lewat kali 5 menit lagi tenang aja sampai kau jangan percaya itu cuma kata-kata penyemangat pokoknya kalian harus tetep semangat tanpa 5 menit lagi 5 menit lagi gitu aku mau lanjut dulu ya dah oke guys jadi ini tuh kurang paling 20 menitan lagi ya udah sampai puncak dan seperti yang misalnya kalian lihat di belakang itu ada hutan mati dan belakangnya tuh udah puncak tapi ya malah lagi ya panas tebuk haus jadi ya udah pelan-pelan aja lah namanya juga daging santuy sambil di meal di track biar energi kalian tuh tetep ada biar nggak capek jadi harus diselangin makan roti ataupun ceminan yang manis coi finally akhirnya kita sampai di puncak gunung sindoro ketinggian 3100 153 mdpl gunung pertama aku oh my god nice nah ini karena udah siang ya emang di sindoro itu kan aku kurang tahu ya ada batas puncaknya apa enggak tapi ini bau belakangnya tuh udah menyenangat dan anginnya ternyata di puncak itu gede ya kurang lebih kayak gitulah guys kita mau nikmatin dulu suasana nanti bakal kita kasih tahu suasana di puncak tuh kayak apa dan seperti biasa puncak walaupun bukan weekend tetep aja pasar ya ya gak kenyap kamu ya 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 Terima kasih.